Halo Rekan Semua Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi Masih bersama Channel Pertanian Terpadu Hari ini kita kembali Melanjutkan pembahasan sebelumnya Yaitu mengenai Usaha budidaya Ayam Khususnya untuk skala terbatas Nah hari ini kita akan Membahas tentang jenis Dan sistem kandang Untuk ternak ayam skala kecil Di lahan Yang sempit atau di lahan Yang sangat terbatas Nah pembahasan kita ini Bertolak belakang dari dua Keadaan yang sangat Vital yaitu Yang pertama adalah Skala Peternakan Kecil Yaitu kondisi pertama Latar belakang pertama adalah Mengenai Skala usahanya Atau skala peternakannya Yaitu skala kecil Skala rumahan Yang kapasitas Produksinya tidak lebih dari 100 ekor Ayam Untuk populasi yang bisa ditampung Nah kemudian yang kedua adalah Kondisi yang kedua adalah Lahan sempit Jadi ini adalah Rancangan Dari hasil Dari hasil uji coba Uji coba yang pernah saya lakukan Sehingga Bisa mengatasi masalah Peternakan Ayam Khususnya Yang berada di lokasi Yang sangat terbatas Atau sangat sempit Di sini kita mempunyai Tidak lebih dari 5 meter Lebar Lebar Areal kandangnya Ya paling tidak Ya kurang lebih Sekitar 5 meter Kemudian panjangnya juga Tidak Tidak lebih dari 6 meter Nah itu seperti itu Itu kondisi Yang Jadi latar belakang Pemilihan jenis Dan juga Sistem kandang Yang akan kita bahas Pada kesempatan hari ini Sebelum saya menjelaskan Lebih jauh Mengenai hal ini Untuk tambahan informasi Aja Bahwa Sistem kandang Dan juga jenis kandang Yang saya terapkan Pada peternakan ini Melalui Berbagai Uji coba Sebelumnya Sistemnya tidak Seperti ini Jenis kandangnya Tidak seperti ini Tetapi Karena dua hal tersebut Keterbatasan tersebut Skala Dan juga Lokasi Yang sempit Maka saya terus Ber Uji coba Melakukan uji coba Menentukan Mana jenis kandang Yang paling ideal Yang bisa saya gunakan Kemudian Sistem kandangnya Seperti apa Dari Hasil uji coba Uji coba Yang pernah saya lakukan Tersebut Pada akhirnya Saya Fix Memiliki Jenis kandang Dan sistem kandang Seperti yang Sudah ada Pada Peternakan saya Sekarang ini Nah sekarang kita Bahas satu per satu Kita mulai Dari Jenis kandangnya Terlebih dahulu Oke Kita akan mulai Dari sini Untuk jenis kandang Paling tidak Saya memiliki Sekitar lima Jenis kandang Yang saya gunakan Yang pertama Adalah Kandang Broding Kandang broding Ini Saya gunakan Dari kardus Bekas Kardus Apapun Yang sudah Tidak dipakai Ini untuk Masa broding DOC Usia 0 Sampai 14 hari Saya menggunakan Kardus Dan kardus ini Bisa kardus Apapun Yang penting Kapasitas yang bisa Ditampung Di dalam kardus tersebut Minimal 10 ekor DOC Karena memang Skalanya kita terbatas Paling banyak Kita Dalam 1 kali Turun DOC itu Sekitar 10 sampai 25 ekor Nah itu Seperti itu Ini Kalau untuk Kardusnya sendiri Sarat kardusnya itu Tidak ada Sarat khusus Yang penting Sarat kardusnya Cukup lebar Cukup besar Untuk menampung Atau untuk Merawat DOC kita Dari usia 0 Sampai 14 hari Itu jenis kandang yang pertama Kemudian yang kedua Adalah Kandang tingkat Untuk usia 1 bulan Nah ini dia Kandang tingkat Yang Saya gunakan Ini Bisa dikatakan Kandang magic Kalau Ada istilah yang Rekan-rekan Pertanak lain Mungkin menyebutnya Seperti itu Jadi Kandang ini Saya buat Bertingkat Seperti ini Untuk menyiasati Lokasi yang Sangat Sempit Yang pertama Kemudian Kandang ini Saya buat Semuanya tertutup Karena itu Memang untuk Usia 1 bulan Maksimal 1 bulan Seperti ini Kita buat 2 tingkat Seperti ini Ini yang pertama Kemudian ini yang kedua Nah seperti itu Untuk kandang Tingkat Seperti ini Ini susunannya Seperti ini Jadi di bagian atas Ini adalah Lokasinya Kemudian ada Jeddah disini Untuk Kohe Kemudian Kohe Baru Disini Yang Bawah Lantai bawah Kemudian di bagian bawah Lagi ada Tempat kohe juga Catatan Untuk pembuatan Kandang ini Mungkin yang perlu Disempurnakan Lagi adalah Mengenai lokasi Atau Luas Tempat untuk kohe Karena ini Saya mengalami Kesulitan ketika Saya membersihkan Bagian sini Membersihan kohenya Jadi Lumayan agak ribet Mungkin Kalau misalnya Rekan semua Kalau Buat Baru Mungkin Jarak ini Bisa lebih Diperlebar Itu ke atas lagi Kemudian bagian bawah Juga seperti itu Kemudian untuk Ini Bagian tutup ini Ini memang Sengaja disini Sengaja seperti ini Ini untuk tahap Perpindahan aja Dari Usia 14 hari Pertama kita masukkan Kesini Ketika dia sudah Mulai sumpek Agak sumpek Jadi kita naikkan Ke atas Ini Sengaja Untuk latihan Karena nanti Sistem kandang Yang kita gunakan adalah Nanti kita beri pakannya Di luar Nah ini untuk Latihan Supaya Ayam-ayam kita bisa Kepalanya bisa keluar Mendokak keluar Seperti ini Supaya untuk Membiasakan diri Nanti dia ketika Dipindah dari Sini Ke kandang berikutnya Tidak Stress Nah itu Kurang lebih Untuk kandang Tingkat Yang pertama Yaitu untuk Usia 1 bulan Kemudian Saya juga punya Kandang tingkat berikutnya Untuk usia 2 bulan Dan 3 bulan Ini Modelnya Atau jenisnya sama Kandang tingkat Seperti ini Pada bagian atas Ada Untuk pemeliharaannya Kemudian bagian Bagian bawah sini Ini adalah untuk Kohenya Sekali lagi Catatan yang tadi Juga masih berlaku Ini ruangannya Kurang Kurang lebar ya Jadi untuk Membersihkan Kohen disini Agak Agak sedikit sulit Dan bisa tercacar Kemana-mana Makanya untuk Rekan semua Yang mau Meniru Sistem seperti ini Mungkin ini Perlu diperlebar lagi Kemudian Ini Kalau untuk Lebar ini Lebar jari-jari ini Lebar jari-jari ini Memang disesuaikan Untuk usia 2 bulan Ini untuk yang atas Untuk yang 2 bulan Sampai ke 3 bulan Ini Setelah diusia Ketiga bulan Masuk ke usia 3 bulan Ini sudah mulai sempit Dan itu artinya Harus dipindah Ke kandang berikutnya Kemudian bagian ini Sama Ini Untuk Ayam yang usianya 3 bulan 4 bulan Jadi kesini Kemudian Ada lagi Kandang tingkat Yang ke Tiga Tangkatnya Tangga Kandang tingkat yang ketiga Ini sudah mulai Saya pisahkan Jadi Selain untuk Pembesaran Ini juga untuk Seleksi Mana yang Bagus Mana yang kurang Bagus Mana yang jantan Mana yang betina Biasanya Sudah mulai Saya seleksi Seperti ini Pada bagian atas Ini agak beda Kandangnya Ini saya buat Seperti ini Ini tempat Pakannya di dalam Ini Saya bagi 2 Karena ini Untuk Seleksi Untuk memilih Mana yang saya Akan tahan Untuk jadikan Regenerasi Dan mana yang akan Saya Jual Seperti itu Ini untuk kandang Yang Bawah Kemudian Untuk Jenis kandang Berikutnya Saya punya Saya punya Ada waktu Ada waktu Dimana Indukan Akan saya Masukkan Kesini Untuk Isolasi Terlebih Dahulu Semari Untuk Melakukan Pemulihan Akar 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 Tubuhnya Bisa Kemudian Fit lagi Dan siap Bertelur lagi Ini saya Punya 2 Ini juga Bertingkat Sistemnya Juga sama Jenisnya Kandang Bertingkat Nah ini Sudah Sudah Saya Buat Agak Lebar Sedikit Ini Agak Lebih Mudah Ini Jadi Penguatan Penguangan Kohenya Juga Bisa Lebih Mudah Nah ini Untuk Jenis Kandang Berikutnya Kemudian Ada lagi Satu Jenis Kandang Lain Nah ini Untuk Kandang Yang ini Saya Gunakan Sebenarnya Untuk Kandang Usia Yang sudah 5 bulan Ke atas Jadi Yang sudah Ke 4 bulan Ke atas Jadi Setelah Semua Ayam Keluar Dari Kandang Terakhir Nanti Akan Saya Pelihara Di Luar Jadi Akan Saya Umbar Akan Saya Umbar Jadi Ada Waktunya Di Umbar Kemudian Nanti Malam Dia Tidurnya Di Kandang Itu Khusus Kandang Untuk Yang Ayam Ayam Sudah Siap Jual Tinggal Nunggu Hari Saja Biasanya Saya Lepas Supaya Badannya Lebih Bagus Lagi Untuk Penggemukannya Badannya Bisa Lebih Bagus Dagingnya Bisa Lebih Gurih Lebih Sehat Dan Seperti Itu Kandangnya Kemudian Berikutnya Lagi Yang Terakhir Adalah Untuk Kandang Indukan Indukan Yang Saya Pelihara Itu Saya Tidak Memiliki Kandang Khusus Tetapi Saya Buatkan Kandang Seperti Ini Pada Bagian Atas Nah Ini Untuk Bertelur Kemudian Untuk Sekaligus Untuk Bertengger Pada Malam Hari Seperti Yang Sebelah Sini Juga Ini Pada Bagian Atas Bagian Atas Nanti Ayam Naik Ke Atas Tidurnya Di Atas Kemudian Sehari Hari Nanti Dia Di Sini Di Bawah Nah Itu Untuk Jenis Kandangnya Paling Tidak Ada Sekitar 5 Sampai 6 Jenis Kandang Yang Saya Gunakan Di Sini Di Peternakan Ini Ini Semua Saya Gunakan Untuk Menyesati Kedua Keadaan Tadi Jadi Skalanya Yang Kecil Kemudian Lahan Atau Tempat Yang Sangat Terbatas Kemudian Berikutnya Mari kita Bahas Mengenai Sistem Kandang Jadi Dengan Kandang Seperti Ini Bagaimana Sistem Pemeliharaan Atau Sistem Kandang Yang Saya Terapkan Kita Mulai Lagi Dari Sini Dari Awal Jadi Sistemnya Penggunaan Kandang Yang Saya Lakukan Disini Pertama Tata Urutannya Pertama Untuk 0 Sampai 14 Hari Saya Pelihara Di Ardus Kemudian Setelah Lepas 14 Hari Saya Masukkan Kandang Satu Bulan Kandang Tingkat Satu Bulan Setelah Usia Memasuki Dua Bulan Ayam Ayam Saya Pindah Ke Kandang Tingkat Kedua Disini Usia Dua Bulan Sampai Usia Tiga Bulan Atau Ukurannya Biasanya Selain Masalah Ukuran Bulan Saya Biasanya Ukur Aja Dengan Ini Jadi Kalau Kepalanya Sudah Sempit Tidak Bisa Keluar Maka Harus Saya Pindah Sekitar Tiga Bulan Kurang Lebih Setelah Tiga Bulan Ini Saya Masukkan Kandang Bawah Setelah Saya Masukkan Kandang Bawah Kemudian Berikutnya Saya Masukkan Kandang Yang Sebelah Sana Itu Yang Masuk Kandang Sebelah Sini Sudah Usia Empat Bulan Dan Akan Memasuki Masa Jual Nah Seperti itu Disini Kemudian Setelah Masuk Disini Kemudian Nanti Dia Akan Kita Pelihara Bersama Indukan Kita Campur Dengan Indukan Sistem Semi Umbar Jadi Semi Terlalu 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 Dingin Maka Dari Itu Ini Kandang Ini Saya Lewati Saya Masukkan Ke Kandang Sebelah Sana Ini Kalau Khusus Pada Musim Ujam Kemudian Untuk Catatan Mungkin Kalau Misalnya Untuk Menghindari Hal Terlalu Dingin Seperti Ini Pada Bagian Bawah Ini Bisa Ditutup Juga Seperti Alas Kandang Seperti Ini Sebenarnya Kalau Ditutup Dia Nanti Tidak Akan Dingin Jadi Walaupun Lantainya Basah Tanah Tidak Akan Kedinginan Kemudian Catatan Berikutnya Juga Yaitu Semua Kandang Ini Saya Tutup Ini Bisa Dilihat Jadi Kanan Kiri Depan Belakang Saya Tutup Kalau Malam Hari Itu Sudah Wajib Malam Hari Kita Tutup Semua Kandang Kenapa Karena Kita Memang Kandang Seperti Ini Atas Tidak Ada Atap Jadi Cuma Mengendalkan Atap Seperti Ini Maka Dari Itu Setiap Malam Kita Tutup Semua Yang Tidak Cuma Kandang Untuk Indukan Aja Nah Itu Seperti Itu Oke Sistem Kandang Seperti Itu Jadi Jenis Kandang Sudah Saya Jelaskan Kemudian Sistem Kandang Sudah Saya Jelaskan Jenis Dan Sistem Kandang Ini Saya Hasilkan Untuk Menyiasati Atau Untuk Mengatasi Masalah Ternah Ayam Dengan Sekala Yang Terbatas Sekala Kecil Dengan Kondisi Lahan Yang Sangat Sempit Jadi Kandang Sengaja Saya Pilih Khususus Jenis Kandang Bertingkat Ini Kalau Misalnya Kita Mau Meningkatkan Populasi Kandang Ini Yang Dua Tingkat Ini Bisa Kita Rombak Kita Terapkan Sistem Tiga Tingkat Ke Atas Saja Bisa Dan Itu Akan Muat Atau Mampu Menampung Populasi Yang Lebih Banyak Lagi Oke Saya Rasa Video Kali Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Saja Saya Sangat Berharap Apa yang Saya Jelaskan Untuk Video Kita Kali Ini Bisa Menjadi Gambaran Bisa Menjadi Dasar Rekan Semua Dalam Menentukan Jenis Kandang Apa Yang Akan Digunakan Kemudian Sistem Sistem Pemeliharaan Kandang Seperti Apa Karena Sebagai Catatan Ini Kita Menggunakan Sistem Pemeliharaan Kandang Bok Jadi Ayam Tidak Turun Ayam Dipelihara Dari Awal Sampai Akhir Siap Jual Itu Di Dalam Kandang Bok Dan Mudah Mudahan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Rekan Semua Ambil Sisi Baiknya Ambil Hal Yang Positif Dan Jangan Ditiru Sesuatu Yang Kurang Itu Saja Terima Kasih Telah Mengikuti Video Saya Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah Mudahan Sukses Semua Untuk Rekan Peternak Di Seluruh Indonesia Terima Kasih